Ganjar Pranowo mendorong perguruan tinggi dan sektor lainnya bersinergi untuk mengedukasi pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Overfishing atau penangkapan ikan berlebihan serta potensi bencana di wilayah pesisir utara maupun selatan Jawa harus jadi perhatian bersama. Turut diterangkan bahwa wilayah pesisir Pulau Jawa, baik pesisir selatan atau pansela maupun utara atau pantura memiliki potensi yang berbeda. Misalnya di wilayah selatan memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi terkait megatrust. Tentang ancaman ini, perguruan tinggi bahkan telah melakukan penelitian. Berbeda dengan wilayah pesisir selatan, daerah pesisir utara menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pantura selain menghadapi persoalan overfishing juga ada potensi kebencanaan penurunan tanah. Ketiga, peningkatan budidaya produk perikanan. Dan keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Salah satunya dengan melakukan program Cinta Laut yang menjadi kebijakan kelima Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia, terutama di daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina. Tahun ini, cuma 5 kapal asing ilegal yang sudah ditangkap, jumlah itu lebih kecil dari masa lalu. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.